Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mencetak ataupun menge-print gambar ya hasil screenshot di HP kita. Nah, biasanya sih saya gunakan untuk mencetak struk pembelian pelanggan. Nah, berbeda dengan kalau kita menggunakan aplikasi PPUB ya seperti Mitra Tokopedia, Mitra Shopee, begitu ya. Biasanya kan ada langsung tombol cetaknya, sehingga kita lebih gampang dia mencetak struknya, seperti ini contohnya. Ini kan gampang dia karena ada tombol cetak, jadinya ini akan langsung terhubung ke printer thermal kita. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menge-print dari aplikasi yang tidak ada tombol cetaknya, misalnya saya menggunakan ini, Gojek misalnya. Kalau Gojek ini kan bukan aplikasi untuk penjualan ya, jadi tidak ada tombol cetaknya seperti itu, contohnya seperti ini. Ini di sini tidak ada tombol cetaknya, hanya ada tombol kirim bukti dan juga bayar lagi. Nah, sehingga ini untuk memberikan ke pelanggan, jadi ini harus di-screenshot ya teman-teman. Di-screenshot lalu baru kita cetak begitu. Ya, jadi bagaimana cara mencetaknya, hasil screenshotannya ini? Nah, caranya sangat gampang. Oke, yang pertama kita screenshot dulu deh ya, screenshot. Sudah, ini sudah tertangkap ya layarnya. Kita coba cek deh di galerinya. Di galeri, ya ini ya yang barusan kita tangkap layarnya yang ini. Oke, sekarang untuk mencetak gambar ini, kita download dulu ya di Playstore. Teman-teman ketik saja di Playstore Express Thermal Print ya, seperti ini. Express Thermal Print. Seperti yang ada di atas ini ya. Seperti ini dia. Ya, karena di sini saya sudah mengunduhnya, jadi saya tinggal klik buka saja. Jadi akan seperti ini dia tampilannya teman-teman. Express Print ingin menghidupkan Bluetooth, oke izinkan ya. Jadi kita akan menggunakan printer Bluetooth Thermal. Lalu di sini ada connect printer, terus di bawahnya itu ada ukuran kertas ya. Di sini saya menggunakan kertas ukuran 58 mm. Terus di bagian bawahnya itu ada plus. Nah, itu untuk menambahkan gambarnya. Oke, yang pertama kita connect-kan dulu ya printernya. Ya, kita connect-kan di sini. Nah, karena saya belum hidupkan printernya, saya hidupkan dulu ya. Saya hidupkan dulu printernya. Oke, sudah hidup. Baru kita connect-kan printernya. Kita klik connect printer pada bagian atas. Kita cari ya, nama Bluetooth printernya MPT2. Oke, jika sudah terkonek printernya ya. Di bawahnya itu kita pilih ukuran kertasnya, 58 mm. Terus di bagian bawahnya ini kita klik tanda tambahnya itu ya, untuk menambahkan gambar hasil screenshotannya. Oke, kita pilih saja gambar yang tadi itu ya. Oke, sudah. Jadi, nanti akan hasil printnya seperti ini dia. Setelah itu kita tinggal klik saja tombol print yang ada di bawahnya itu ya. Kita klik. Oke. Jadi, sudah terprint dia ya. Seperti ini. Jadi, hasilnya juga bagus ya. Nah, teman-teman, jadi begitulah caranya ya untuk mencetak ataupun menge-print gambar hasil screenshot yang kita tangkap di layar HP-nya ya. Jadi, caranya sangat gampang. Teman-teman tinggal dulu saja aplikasi Express Thermal Print yang ada di Playstore. Lalu, teman-teman tinggal konekkan printer Bluetooth thermalnya dan masukkan gambarnya. Lalu, tinggal print seperti itu. Jadi, caranya sangat simpel dan sangat mudah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!